Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil ambial mersalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa kurrati ayyuna maulana muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Firasafah Muhammadin Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sallam Wa alihi wa bayina wa adina wa adina Salihah khusun adil kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sebab para rasul sebagian diuji oleh Allah dalam hidupnya dan diberikan keselamatan, kesehatan itu pada tanggal 10 muharam sehingga 10 muharam ini kita disunakan untuk ibadah puasa diantaranya dalam rangka mensyukuri ne'mat Allah kita teruskan bismillahirrahmanirrahim babu bab ma yu'awadu bihisibyanu waghairuhum ma yu'awadu bihisibyan apa yang diucapkan untuk memohon perlindungan kepada Allah terhadap anak waghairuhum atau selainnya jadi anak, cucu itu apa yang kita baca kita kepingin melindungi menjaga anak turun kita supaya selamat jamaah rahmahkumullah bismillahirrahmanirrahim rawinna fi sahil Bukhari kami riwatkan dari kitab sahil Bukhari rahimahullah ini Ibn Abbas dari Ibn Abbas radiyallahu an kola berkata karena Rasulullah salallahu salam Rasulullah salallahu salam yu'awadul khasana wal khusaina Rasulullah memohonkan perlindungan terhadap ya Saidina Hasan wa Saidina khusain jadi cucunya ya jadi Saidina Hasan wa Saidina khusain itu cucu Rasulullah Allah disini Rasulullah memohonkan perlindungan kepada Allah bacaannya u'idhukumabikalimatillahi tammah minkulli syaitonin wahammatin wa minkulli aynin lamatin mu'idhukuma aku mohonkan perlindungan kepada Allah untuk keduanya untuk Saidina Hasan dina khusain cucunya bi kalimatillahi tammah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna minkulli syaitonin dari seluruh setan semua setan macam apapun minkulli syaiton wahammatin dan dari binatang apa seperti seperti ular berbisa kegerumatan jadi binatang melata yang berbisa wahammah wamingkulli aynin dan dari setiap mata lamatin ada ada yang menerjemahkan lama itu panas ada yang menyakitkan apa istilahnya pandangan yang tidak menyenangkan dari mata kan ada orang yang memandang tapi kita yang dipandang merasa tidak senang nampak pandangan apa namanya enten tidak istilah ini jadi rasulullah memintakan perlindungan kepada cucunya sayyidina hasan sayyidina khusen dengan ucapan uidhukumah bikalimah ditamah bikalimah dillah hitamah mingkulli syaitonin wahammah wamingkulli aynin lamah ini doanya wayakulu dan bersabda inna abakumah sesungguhnya ya bapakmu yaitu nabi adam eh bukan nabi adam ini nabi ibrahim jadi sungguhnya bapakmu nabi ibrahim kanayu aw wadubiha ismail lau ishaqo ya riaunya juga memohonkan perlindungan kepada Allah untuk anaknya nabi ismail dan nabi ishaq sallallahu alaihim ajma'ina wassalam jadi ini juga bacaan ini doa ini juga diamalkan oleh nabi yullah ibrahim alaihissalam kultu aku mengatakan kualal ulama'u para ulama'u berkata berpendapat alhamadu tasdidul mim dengan dibacana tasdid mimnya wahiyya kuludhatin sammin yaktulu kalhayyah di kuludhatin sam semua binatang yang berbisa yaktulu yang mematikan kalhayyati seperti ular wahiriyah dan lainnya waljam'u al-hawam jadi jamahnya hamma itu al-hawam kemudian ada pun mata yang menyakitkan yang pandangannya menyakitkan yang panas gitu ya jadi kalau orang itu melihat kita-kita rasanya sakit jadi mungkin ada orang semacam gitu jadi pandangannya tidak menyenangkan orang lain bahkan membuat sakit bahaya bitasdidil mim alamah itu mimnya juga tasdid bahaya alati tusibu manadarat ilahi bisuin itu alati tusibu manadarat apabila apabila pandang itu mengenai apa yang dilahitnya ilahi bisuin itu menjadi jelek buruk kan kan ada istilah jawa didelok kelepek kelepek kan ada yang begitu jadi mematikan ya matikan hasrat matikan yang lain ya jadi itu namanya alain ulamah bismillahirrahmanirrahim berikutnya bapu bap mayukolu apa yang diucapkan alal khuraj alal khuraji wal basrati wanakhwi hima alal khuraji khuraj khuraj itu udun apa bisul udun jadi untuk ngobati orang yang sakit bisul khuraj kalau khuraj itu pajak khuraj itu keluar jadi biasanya askar yang di madinah ya jadi itu kalau nyuruh jamaah keluar dari raudho itu ngomong khuraj khuraj keluar keluar dan termasuk ketika ada yang berhenti ya pas arah makam rasul itu tidak boleh suruh terus ini halal khuraj beda harokatnya khuraj khuraj khuruj itu beda arti hal khuraj itu adalah bisul wal basroti apa ini bahasa jawanya pelentingan 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 ya bisul yang kecil bisa termasuk kalau di pipi di wajah namanya jerawat konahwiya atau semacamnya bisul dan jerawat filbah bihadisu a'isyata al-ati dalam bab hadis sayyidna a'isyah yang terdahulu koriban bibab bimayakul ulmaridu wayukra'u alaihi jadi apa yang diucapkan kepada orang sakit dibaca wayukra'u alaihi ya dibacakan untuk ini orang lain al-kitab binti sunni yang kami lihatkan dalam kitabnya ibn sunni ambat yazwad din nabi salallahu salam dari sebagian istri istri nabi salallahu salam kolat berkata tidak sebutkan siapa saja yang menyampaikan istri rasulullah ini istri nabi ya jadi istri nabi ada yang mengatakan dakhala alaiya rasul Allah salallahu alaihi wassalam dakhala alaihi rasulullah salallahu salam rasulullah salam masuk ya kepada aku dimasuk ke kamarnya waqala ya hirajifi isbahi basro ya kemudian mengatakan pada waktu itu ya israsulullah itu di isbahi ya itu apa jari-jarinya itu ada basro ya pelentingan jadi ada ya udun kecil gitu ya fakola kemudian rasulullah bersabda inda gadari roh apakah kamu punyai dari roh dari roh itu apa semacam serbuk atau bedak untuk obat luka ya jadi apakah kamu punya bedak untuk obat luka kalau sekarang mungkin semacam apa salisil bedak bedak itu ya jadi inda gadari roh fadu alaiha kemudian dari roh itu diletakkannya oleh rasulullah ya di atas sakitnya tadi di atas bisul kecil itu wakola rasulullah bersabda kuli ya ucapkanlah berdoa jadi istrinya disuruh berdoa Allahumma Allahumma ya Allah musuhhir al gabiri yang mengecilkan yang besar pamukab birosuhir yang membesarkan yang kecil sohir mabi kecilkan penyakitku apa yang ada padaku sohir mabi dengan apa ini dari roh tadi itu foto fisat lalu pelentingnya tadi itu foto fisat kempes ya sembuh jadi ini doa ya ketika bisulen ya sakit bisul atau pelentingan ya dia bisa mungkin jerawat jerawat yang muncul seperti bisul ya kecil-kecil itu doanya Allahumma musuhhir al gabir wa muqabir asuhhir sohir mabi ini doa untuk supaya bisulnya gak bertambah besar gak bertambah sakit juga begitu jerawatnya atau pelentingnya itu gak tambah besar atau bertambah banyak terus malah sakit jadi termasuk bisul itu kan kadang-kadang juga katanya beranak jadi sebelah-sebelahnya tumbuh lagi gitu jadi al-basroh itu adalah wahua ya khura jun siwarun jadi bisul yang kecil basroh itu adalah bisul yang kecil kita dijerawat atau pelentingan wahaman dari roh ada pun dari roh serbu atau bedak wahya ya fatah tu kos bin fatah tu kos bin min kos bit tayibi yuja u bihi minal hindi yaitu yaitu bedak yang berasal dari kosop kos bun itu adalah tebu berasal dari tebu di bedak dari tebu min kos bit tayib yang baunya wangi tebu yang wangi ija ubi minal hindi yang didatangkan dari hindiya diimpor dari india itu al-dari roh itu biasanya bedak untuk obat luka di zaman rasulullah sudah ada al-dari roh obat untuk luka yang didatangkan dari india mungkin dari walaupun saudagar pada saat itu berjalan mungkin kalau nyebrang pakai perahu perahunya tidak secanggih sekarang tapi para pedang saat itu memang berani pemberani jadi melewati kalau disini hutan belantara karena kan padang pasir yang begitu ya luas sekali panas tidak ada sedikit sekali tumbuhan yang besar ini doa jadi ketika kita ingin menyembuhkan orang sakit bisul apakah itu anak kita cucu kita atau kita sendiri bisa saja ya di bedak yang kita pakai sarana untuk menyembuhkan penyakit bisul maupun jerawat dioleskan jadi ditaburkan kemudian dengan baca doa Allahumma musuhir al-gabir wamiqabir al-suhir sahir mabih jadi dengan dengan diusapkan ditaburkan itu dalam hadis disebutkan fatofisat maka kempes disembuh penyakit bisul maupun jerawat jamaah rahmat rahmat kumullah sementara ini bisa sampaikan insyaallah minggu depan kita bahas yang lebih panjang tentang kita bul'adgar il-marut wal-maut wama ta'la kubih tentang zikir atau bacaan-bacaan untuk orang yang sakit dan orang yang mati dan apa yang berkaitan dengan orang sakit maupun orang mati itu nanti panjang jadi untuk sementara sampai disini tentang bacaan doa yang pertama tadi untuk mohon perlindungan kepada anak cucu kita kepada Allah dari syaitan dari binatang yang berbisa dan dari pandangan orang-orang yang tidak menyenangkan atau yang orang-orang yang pandangannya menyakitkan yang kedua doa untuk penyakit bisul maupun jerawat moga-moga bermanfaat di barakat al-fatihah a'udhu billahi minash shaitan rajim bismillah irrahman irrahim alhamdulillah robbil alamin ar-rahm al-rahm 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 all-rahm Al-Fatihah Al-Fatihah